Terima kasih semuanya udah join ke sesi ini temanya produk yang dibawakan oleh saya sedikit mengenai saya ini LinkedIn where most of my social media interaction itu ada di situ saya udah melakukan produk itu dari 2015 experience-nya mostly di Travel Logistics Technology dan currently dari Agustus 2021 sedang melakukan fintech di OI Indonesia sebuah perusahaan transfer dana 90% experience-nya memang di software B2B dan memang produk Logistics ini sesuatu yang kita biasanya temukan itu di perusahaan-perusahaan yang B2B juga ada tapi mostly sebenarnya kebayang itu di B2C jadi ada beberapa mungkin kalau ada beberapa contoh saya yang salah mungkin dari teman-teman yang udah berpengalaman di produk very-very welcome untuk kasih input dan feedback ke saya ya so that's about the speaker tapi kita juga pengen tanya about the audience ya jadi kalau misalkan sedang ngapain sekarang apakah bekerja atau kuliah atau chill aja gitu mungkin sedang jepir atau apa kalau kerja apakah PM atau non-PM atau mungkin class deck entrepreneur menggarapkan sesuatu dan proyek-proyek apa aja sih yang sedang kalian garap gitu ya kalau misalkan you guys want to share let's tell us in the chat dan nanti bakal gue coba lihat disini kita apa kita bahas-bahas bareng oke kalau misalkan ada yang mau share mungkin di kolom chat oh ada intern PM masih semester 4 keren banget semester 4 udah jadi intern PM Mas Vincent good luck ya gue semester 4 masih kayaknya galau karena gak punya pacar Timothy Braverson lagi transisi ke produk oke good luck sebenarnya ini samping yang lebih kepada ini bukan semua bukan produk yang materi produk yang paling apa ya yang paling utama lah untuk seorang yang memaksikan transisi ke produk jadi bakal gue jelasin kenapa dan tapi semoga dengan mengerti ini juga kalau misalkan nanti kedep-kedepan yang mau apa namanya naik dari karier fastnya bisa lebih lancar juga Mas Pandu kerja sebagai PM waktu terakhir sedang built untuk bantu freelancer oh good luck banyak juga mendengar cerita-cerita freelancer yang memang sulit ya untuk berjuang mendapatkan rampian fair pay atau dibayar tepat-patu dan sebagainya so thank you Mas Dobes non-PM oke semoga ketertaraikan produknya bisa di apa namanya bisa dicurahkan ke samping yang mau bikin PM atau mungkin menggarap sendiri oke mungkin I will start with the material so ini istilahnya dulu gue kalau dulu gue pas kuliah itu memang kebetulan jadi asisten lab asisten dosen seringkali slide itu kalau bikin slide itu kayak yang awal itu textbooknya dulu definisi textbooknya itu apa dan ini definisi textbooknya produk net growth dari sebuah komunitas yang memang mereka menggarap ya menggarap sistem dan metodologi produk net growth ini jadi ini adalah sebuah metodologi bisnis di mana akuisisi user ekspansi user conversion dan retention itu driven primarily by the product itself it creates company-wide alignment across teams from engineering to sales and marketing around the product as a largest source of sustainable scalable business growth mungkin kalau misalnya kita kita gak bakal terlalu lama disini cuman kalau kita pilah sedikit demi sedikit sebenarnya produk net growth ini bukan sebuah metodologi produk bukan sebuah metodologi management produk atau produk management ini sebuah metodologi bisnis yang dimana bisnisnya itu grow karena produk ini sebenarnya diawali karena nanti kita ada diskusian jadi ini kenapa aku bilang tadi bahwa sebenarnya ini untuk materinya ini bukan plek-ketip produk tapi ini sebenarnya materi bisnis yang dimana bisnisnya diharuskan untuk belajar untuk align dan menjadikan produk itu sebuah source of growth of the business juga tadi aku ngomong mungkin sekitar 2 menit mengenai ini tapi pertanyaannya sebenarnya artinya itu apa dan ini mungkin aku akan coba jelaskan dari approach lain dan untuk memberikan konteks lebih besar jadi silahnya ini sebenarnya kalau kita punya produk bagaimana cara kita jualan a journey through time dulu tahun 1980 mungkin kalau disini ada yang pernah kalau ada yang pernah nonton film Pursuit of Happiness yang ada Will Smith dan anaknya silahkan tulis di kolom chat kalau kalian pernah nonton atau enggak si Will Smith ini dia jualan sebuah produk yang saya percaya itu sesuatu yang bisa nge-x-ray tulang atau sesuatu dan dia beneran beli bahkan dia beli dia beli inventory-nya dia go door-to-door mungkin dokter ya dokter tulang atau something like that dia go door-to-door dia memberikan pitch-nya apa produk ini bisa ini lupa bisa itu lupa dan jual on the spot dan tentunya ini karena pada saat itu sales prosesnya itu sendiri masih belum efisien dan lebih kepada kalau perusahaan yang membuat produk tersebut misalnya membuat perusahaan sorry membuat produk x-ray tulang itu gak kebayang gimana sih cara untuk mendapatkan sales kecuali yaudah jual itu ke orang atau kayak minta orang untuk jualin door-to-door itu di 1980-an kita mungkin setelah itu mungkin pindah ke 90-an dimana telepon lebih banyak ya orang bisa oh telepon itu bisa dipakai banyak hal saatnya adalah sebenarnya doing tele-sales sales people dia bakal nge-call perusahaan-perusahaan untuk ya sama gift pages dan menawarkan produknya tapi via telepon tapi karena via telepon ini bisa kebayang bahwa oh ya kalau misalnya kita mungkin disini ada yang sering ditawarin kartu kredit atau ditawar asuransi gitu ya sama nomor telepon spam bukan nomor telepon sama nomor telepon bank kemudian kayak tertarik gak mas kita bilang enggak itu kan itu cuma 2 menit selesai jadi scale lebih tinggi tadi yang harus door-to-door mungkin ada biaya transport cuma 2 menit selesai apakah dia mau atau enggak kita bisa tahu dengan lebih cepat tapi tentu saja perusahaan yang bikin produk itu masih belum cukup cepat untuk jalan seperti itu tahun 2000-an kita sebut lagi namanya outbound sales outbound sales ini istilahnya tele-sales yang dikali seribu di scale lagi ya karena ini lebih kepada perusahaan bisa nge-outsource sales sales calls ke perusahaan-perusahaan yang di luar negeri misalkan yang dia memiliki istilahnya upah upah regionalnya itu sangat-sangat rendah gitu ya katakanlah kalau perusahaan Amerika dia nge-outsource ke perusahaan di India pada saat itu kalau menurut telepon tapi lu ya teleponnya dengan bahasa Inggris yang fahsi misalnya melakukan call calls call calls itu telepon yang sebagai penerima kita enggak tahu itu dari siapa enggak ada janji dan juga melakukan email blast secara manual kemudian kemudian ketika kita masuk ke 2000-an yang rada akhir masuk ke konten marketing disini dimana orang-orang tersebut mungkin disini kalau ada yang ada fase-fase fase-fase alay kayak saya punya blogspot punya friendster punya ya blogspot juga pernah punya gitu kan kalau blogspotnya ternyata terkenal sama orang-orang sebenarnya perusahaan udah kebayang boleh enggak lu ngasih shout out ke produk ini produk itu ini sebenarnya masuknya kepada influencer yang kena dapet endorsement seperti ini konten marketing nah 2010 ini 2010 ya maksudnya pada dekali 2010 konten marketing ini masih ada tapi dengan banyaknya tools-tools yang dijual oleh perusahaan untuk makin membesarkan konten marketing ini disebutnya ada social selling dan company mereka bisa reach out to more people to distribute the product kayak misalkan ya istilahnya dulu mungkin konten marketing itu terlimit kepada orang-orang yang followersnya tinggi banget mungkin ya ribuan atau puluhan ribu atau pesanan ribu dengan adanya automation tools mereka bisa untuk nge-reach orang-orang yang mungkin followernya cuman ya 10 ribu ke bawah atau mungkin seribu ke bawah tapi bisa reach more people dengan itu dan dengan upaya lebih sedikit mereka bisa juga untuk penjualan tersebut itu di 2010 nah sebenarnya sekarang by definition mungkin 3 tahun 2,5 tahun yang lalu ya ada sebuah metode yang rada booming sebutnya itu product lead growth jadi produk itu sendiri sebenarnya yang karena dia sangat-sangat accessible mudah dipakai sangat-sangat memuaskan user memuaskan user desainnya mungkin bagus dan user sangat-sangat senang dengan produk yang mereka beli mereka jadi merekomendasikan orang-orang lain untuk memakai itu sendiri nah jadi seperti produk yang selesai ini yang disebut sebenarnya product lead growth by the way ini kontennya semuanya ini presentasinya dari Hina camera bisa dicari aja di youtube mengenai produk growth Hina camera dia seri product manager amazon so gue gak totally mencuri ini karena gue gak kasih tau ini dari siapa oke mungkin next kalau ada pertanyaan silahkan di kolom chat ya nanti i will take pauses untuk attend to the questions oke sebenarnya kalau di sebagai orang-orang yang pernah yang di expose kepada produk light close ini sebenarnya sudah di expose sejak lama gitu ya misalkan kalau ada mungkin disini pernah ada yang ke Sogo atau ke ya department store yang bagian yang di mall gitu atau sentral gitu kalau misalkan kerasa sesek gitu di bagian parfumnya itu kan karena sebenarnya itu udah langsung aja sepot-sepot aja semua orang ini memang growth modelnya mereka jadi mereka menggunakan produk mereka untuk membuat orang lain gak sih free sample ini enak daya wanginya misalnya disujurnya terus kayak akhirnya itu menjadi leads untuk mereka beli atau enggak gitu ya ya kalau misalnya ada yang tahu ini scene-nya di episode dan nama episode-nya apa silahkan tulis di kolom chat nanti gue kasih hadiah ya kalau kalian nama episode-nya jadi intinya sih kayak jualan parfum di department store itu salah satu hal yang terlihat produk Black Group mungkin kalian pernah ke mall dan ke bagian makanannya yang ada yang penemian nawarin seperti ini free samples of food dalam porsi yang sangat-sangat kecil supaya kalian beli produk tersebut gitu ya kalau kalian pernah ambil gian lebih dari satu berarti kalian sama kayak gue dan ternyata itu tidak etis ya kasih juga sama mas dan banyak yang jualan seperti itu ya ini juga resembles produk Black Group ya intinya lu ada icip-icip rasanya enak 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 buat lu dan kalau misalkan enak kalau misalkan orang itu udah ngerasa merasanya enak nih perusahaan udah nge-zoom bahwa atau nge-hipotesis kan bahwa kayaknya orang lebih mungkin untuk beli saatnya test drive mobil gue gak di-endorse sama Hyundai tapi yang gue tau di billboardnya memang punya program test drive yang cukup awal di Indonesia itu Hyundai dan kalau misalkan di Amerika aku ngomong kayak frontal kalau misalnya di Amrik karena ini mereka yang paling perhatian sama produk Black Group ini ya dari awal disana tuh test drive untuk mobil itu wajar bahkan mobil-mobil second mobil-mobil second pun mereka mau untuk test drive dan adanya test drive ini sebenarnya sebuah experience sebuah part yang gak mungkin gak ada kalau lo mau jualan mobil pasti harus ada test drive jadi orang itu harus merasakan value mobil seperti apa apakah luxury itu sebenarnya ini juga resembling produk Black Group jadi ini sudah ada sejak lama sebelum term ini cukup nge-hits di kalangan startup dan tech companies sambil kita lanjut juga silahkan copy chatbox contoh-contoh produk Black Group yang kita akan makan sehari-hari nanti gue sembari akan balik ke chatbox dan lihat juga ya jadi apakah produk Black Group itu sama dengan try before you buy free apa ya before you buy kata orang-orang yang bikin term ini sih enggak kenapa enggak jadi sebenarnya produk Black Group ini sesuatu yang way beyond giving free trial atau giving free samples small experiences seperti apa untuk hopefully orang-orang itu jadi pembeli jadi ini dari sebuah venture capital presentation namanya Open View mereka nge-study product lead growth dan companies yang mengarah product lead growth apa sih yang these companies doing differently mereka teoris itu empat satu start with real user pain kedua itu deliver value immediately yang ketiga itu strip out the uncritical sama tempat make the product stick sorry gue gak ngerti kenapa gue check ini buat kalian kalian bisa baca this I will stop doing that oke jadi kita mulai ya start with the real user pain disini mungkin ada beberapa yang sudah jadi PM ya jadi mungkin udah familiar sama term ini product market fit intinya ketika produk kalian sudah sesuai dengan kebutuhan pasar gitu ya tapi memang product market ini sesuatu yang another deep conversation needs to be needs to be had kalau misalnya kita mau mengerti itu jadi aku kayak skip sedikit ya mengenai product market apa definisinya yang aku mau emphasize disini adalah sebenarnya seluruh perusahaan dan gak cuman segelintir orang di product atau engineering atau design yang fokus on achieving product market fit misalkan kayak ini team sales gitu feedback loop dari misalkan kalau misalkan dua perusahaan itu tidak menganut product red growth produknya itu udah jadi dari produk bikin spek kemudian dilempar ke engineering engineering tolong bikin dibikin di di testing sama team QA misalkan masuklah ke production produk ini kemudian diajarin ke team sales salesnya jualan ke customers either dapat jualan karena produknya bagus atau gak dapet jualan karena produknya gak bagus kalau seperti itu saja flow-nya itu sama dengan itu bukan perusahaan yang mengandung product red growth sales sendiri konsen mereka mengandung product red growth sales itu menjadi sebuah entitas yang sangat-sangat penting dalam memberikan feedback ulang ke team produk karena sebetulnya sales mereka orang yang paling sering ada di dalam market ini gue talk dalam sudut pandang B2B yang gimana ada sales yang jualan tapi mungkin kalau produk-produk B2C mungkin lebih kepada performance marketing kalau kalian punya matrix yang bisa mendetermin produk ini dimengerti dan disukai oleh pasar mereka tuh punya power yang sangat-sangat tinggi seharusnya untuk berikan feedback ulang ke produk ini gak nge-fly ini gak disukai oleh market tim produk gitu dan itu krusial juga feedback itu untuk datang secepat mungkin supaya tim produknya bisa oke gue bakal melakukan pivot gue bakal melakukan penambahan atau pengurangan fitur atau mungkin pengurangan ya bukan fitur bukan harga dan sebagainya supaya masuk ke product market fit karena product market fit ini kalau kalian gak masuk product market fit belum masuk product market fit udah gak usah ngomongin product because you need to focus on actually having a market first and then validating the market dan validating your solution and then trying to grow it grow-nya bisa menggunakan product market fit engineering juga misalkan disini kalau ada yang punya pengalaman sebagai engineer atau masih kalau yang pian kerja bareng engineering perusahaan-perusahaan yang product market fit ini mereka tidak engineering engineering team itu sadar bahwa yang gue deliver itu gak harus selalu sempurna gak harus selalu perfect gak harus selalu zero bugs gak harus selalu scalable karena kalau semuanya kualitinya itu dikejar terus-terusan tapi gak dites ke market dulu kalah gitu karena perusahaan-perusahaan lain yang dia mendapatkan constant feedback terus constantly dirubah produknya sampai akhirnya mendapatkan just that sweet spot yang dimana market itu sukai itu yang itu yang akan menang itu yang bisa grow duluan gitu jadi engineering itu tidak boleh averse ini maksudnya kayak menghindar dari ya disebut technical data kayak apa misalkan menggunakan beberapa shortcut untuk engineering-nya itu untuk selesai lebih cepat asal user experience itu sendiri masih terjaga reliability-nya itu masih terjaga gitu ya jadi itu mengenai start-up real user pain ngomongin ngomongin product market feed nah lagi ini kalau misalkan tadi ada beberapa yang masuk sini yang memang sudah familiar dengan PMing istilah product market feed pada yang familiar silahkan share definisi kalian di kolom chat ya gue juga mau ngecek kolom chat ada apa ya ini oke mas Vincent ya menjawab user pain terbesar itu benar sekali benar sekali oke yang kedua deliver value immediately jadi ada friction mungkin ini ini kayak kalian jaman warnet dulu ya jaman-jaman gue sih sebenarnya masih ada warnet-warnet kayak gini ada winrar gitu ya kenapa ada evaluation copy ini kalian bisa download secara free dan kalian kemudian akan ini akan bisa bayar nanti gitu cuman akhirnya gak dibayar-bayar tapi ini sebenarnya sebuah contoh product light growth karena dia frictionnya itu gak ada gitu lu bisa langsung pakai dan lu bisa langsung pakai free trial to free me itu must have tapi gak enough tapi harus ada gitu ya di sini mungkin udah cukup familiar free trial itu adalah full product experience kemudian selingi ke time freemium itu adalah feature-feature yang dikurangi gitu dan kemudian strip down registration and onboarding steps kalau di sini mungkin ada yang jualan software ya produk jualan software gitu kalian butuh banget gak sih verifikasi email yakin butuh gitu itu ada sebuah perusahaan B2C yang karena mereka ngeimplement email verification itu orang itu pada masuk ke website-nya tapi dan pada daftar tapi 27% dari yang daftar itu itu tidak masuk ke produknya which is insane karena 77 lo udah ngebayar dari SEO dan sebagainya itu 100% tapi cuma 73% sorry my math 73% doang itu yang itu produknya apalagi yang bayar nah ini kunci juga ya kalau misalnya kita mau ini adalah deliver value immediately to ensure product jadi kita bisa tahu bisa tuh gue bakal ngomong dulu tentang product stick-nya dulu ya karena uncritical bakal naruh ke sini oke product stick with great UX that's just what it is ya great UX more users come back users recommend to others and then mix more more new users coming UX itu bukan design UX itu adalah what your users experience sorry itu sebuah penjelasan yang kurang bagus tapi ya kalau engineering kalian jelek gitu kalau downtime-nya gede itu UX juga jelek mau designer kalian sangat-sangat sangat-sangat bagus ngejain ngejain figma-nya lah affordability juga gitu ya engineering-nya bagus design-nya bagus tapi mahal ya orang gak ada yang ngeakses gitu kan itu juga means not good UX support kalau user in trouble customer support-nya gimana dan trustworthiness ini yang bakal gue bahas lebih lanjut tapi kalian harus bisa dipercaya oleh produk sorry produk harus bisa dipercaya oleh user nah design ini sebuah competitive advantage sebenarnya sekarang itu ekspektasi jadi kalian gak bisa bilang kenapa lo pake bank ini bank digital ini yang warnanya diru muda gitu ya oh design-nya bagus gitu tapi kalau misalkan lo loading aja dia butuh 40 detik baru bisa bayar turis ya kalah sama mungkin e-wallet yang warnanya hijau e-wallet yang warnanya ungu dan sebagainya gitu so good design so good design is actually the expectation engagement biasanya good UX ini of course orang pengen tau produk gue UX-nya bagus atau enggak sih jadi mereka major itu dari engagement mereka ukuran dari engagement engagement itu itu korelasi dengan good UX kemarin Mbak Mbak Delina ngebahas tentang matrix yang bagus itu berkorelasi dengan apa yang kita ingin measure engagement salah satunya tapi ini ngomongin ke yang setiap yang critical engagement itu tidak selalu disebabkan oleh good UX ini korelate tapi tidak selalu disebabkan oleh good UX nah jadi mungkin ada yang tahu di sini screenshot ini ini aplikasi apaan mungkin kalian tahu ya ini bukan aplikasi yang berhubungan sama telepon-telepon ya tapi tiba-tiba mereka bilang ada kayak panggilan tak terjawab gitu of course gue jadi kayak ada alam yaudah deh gue klik ternyata goyang tanam misalkan atau life is 100 juta itu membuat gue sebenarnya gue jadi gue gak trust sama produk ini gue gak trust mereka memberikan gue informasi at the right time gitu user time atau user screen time most likely mungkin kalau ada yang PMB sini atau ada yang berkerja di perusahaan yang berhubungan sama software screen time itu udah sekarang tuh udah mahal banget lah gitu orang terlalu banyak gitu ngahadepin layar ya which I think istri gue kalau ada istri gue disini pasti dia bakal setuju orang itu terlalu banyak sekarang apa namanya di depan layar jadi kalau misalkan berhubungan sama produk engagement kalian tuh quality over quantity encourage healthy engagement kalau butly nudge usernya tuh responsibly tau kapan kalian bisa create value tau kapan kalian tidak bisa create value and leave your user alone nah sebenarnya ada juga disini gue bisa ngomongin sedikit mengenai dark UX dark UX itu sebenarnya kayak ada beberapa pattern atau tricks yang nge-trick user-user untuk engage more than a product tapi sebenarnya gak butuh gitu dan akhirnya gak valuable jujur kalau gue ngeliat notifikasi seperti ini dan gue klik tapi itu sebenarnya gak ada hubungannya sama panggilan tapi ternyata ini cuma kayak supaya gue masuk ke produknya doang itu sebenarnya more apa ya itu dark UX menurut gue ya mungkin ini juga ada gray area disini yang bisa kita discuss nah kalau kita optimis kualitas engagement itu kita bakal lose the trust of user yang kita tidak ingin itu nah sebelum kita terus walaupun ada namanya produk disini sebenarnya dari bahasan tadi produk itu bukan strategi produk sebenarnya itu strategi bisnis jadi seluruh company itu butuh untuk menjadi untuk onboard tidak cuma produk timnya doang ini hopefully kita bisa align disini makanya ini mungkin bukan sebuah produk yang total untuk produk tapi itu seluruh company kita udah ngiring the end of the presentation the moment principles and ethics flywheel mindset apa itu nanti kita akan tahu yang mengenai berhubung corong berhubung corong ini ya sales funnel sebutannya jadi kalau ada potensial customer itu masuk karena marketing misalkan mungkin kalian beli keyword di google makanya dia klik linknya itu terus kemudian kalau misalkan dia udah masuk ada sales team yang bakal mengguide kliennya sampai udah beli barang dan sudah beli barang selamat gitu dapet duit dapet revenue tapi udah selesai nah itu sebenarnya terlalu banyak seperti itu itu akan menurunkan trust ke bisnisnya karena customer-nya itu ketika dia udah jadi customer gak dipeduliin lagi sebenarnya kalau jual di funnel sepenting aja dia udah menjadi output ketika sebenarnya customer-nya itu bisa menjadi input dari semua prosesnya sebenarnya dan karena customer-nya yang akan melakukan marketing dan sales dan mungkin service juga ini sebenarnya akan mengurangi cost yang berguna sama akuisisi cost yang berguna sama marketing sorry akuisisi dan cost juga mungkin berguna sama customer service juga jadi customer-nya seharusnya bukan menjadi output dari proses tapi menjadi katalis dari semua proses ini yang dibahas di sini adalah ya itu jadi kalau customer kalau kita nge-service customer kita dengan baik bahkan setelah mereka beli ini even even more value ini bakal sangat ngebantu banget mereka melakukan marketing sendiri dan sales ini ini terdiri oleh hubspot mungkin jadi awalnya customer itu adalah strangers mereka attracted kemudian menjadi prospek menjadi customer menjadi promoter kalau sudah menjadi customer kita di layak mereka dia akan menjadi promoter yang bakal nge-attract new customers atau akan beli lagi produk kita atau beli produk kita yang baru misalnya produk akan pasti semakin lama semakin banyak contoh matrix mungkin gue akan cukup disini kalian yang tahu disini mengenai matrix pirate ya pirate matrix R jadi akuisisi mengaruhkan aktifasi revenue retention sama referral jadi berapa persen orang yang kita acquire mendapatkan value itu dalam berapa lama kita aktifasi berapa sih revenue berapa revenue berapa revenue berapa matrix berapa matrix yang berguna sama time to value itu adalah expansion expansion revenue jadi revenue yang dapat dari customer yang kita udah acquire dari dulu tapi kita jual mereka produk-produk baru ada sebuah guidance bahwa at least 30% dari revenue ini adalah expansion revenue average revenue per user jadi revenue kalian dalam sebulan itu berapa dan berapa jumlah user yang transact itu average revenue per user customer lifetime value adalah sebuah prediksi kira-kira customer ini bakal bertransaksi di produk kita itu sampai berapa lama sih nah ini kalau misalkan bisa kelihatan si LV-nya gede ini bakal estimate gak apa-apa lah kita bakal lebih mahal dalam akusisi lebih mahal dalam ini ya dalam si cycle ini ya lebih mahal dalam kita akusisi lebih mahal lebih mahal dalam kita guide them through the transaction lebih mahal dalam kita retain mereka itu kalau misalkan mereka adalah CLB-CLB yang tinggi ada product qualified leads juga ini intinya adalah produk orang-orang yang sudah memakai produk kita dan mereka bisa untuk kita jual akhirnya karena free tiernya itu mereka sedang pakai dan mereka selalu pakai kita sebut ini sudah terkualifikasi dari produk untuk menjadi leads dan terakhir ada net revenue mungkin disini kalau ada yang tahu mengenai chain intinya yang harus dikurangin sama ekspansi revenue yang tadi dijelasin example seproduk like growth disini mungkin kalau ada yang kerja di high tech company atau startup mungkin tahu Slack Slack itu salah satu dari company yang memakai produk like growth akuisisinya lu bisa kebayang kayak gini tapi bisa free dicobain cuma klik untuk bikin workspace baru dan gak butuh email verification activation sama retention jadi dari kita bikin workspace produknya nge-onboard kita tapi gak nge-micromanage semua kan ini-ini dulu ya isi from ini-ini dulu ya enggak selesai selesai ada integration ada software kayak Google Drive supaya user itu keep coming back to our product dan ada flywheel effectnya dari referrals ini ya users can prefer each other to join Slack dan sebenarnya kalau sedikit trivia ya sebenarnya growth modelnya Slack itu adalah kayak karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan itu tuh dia nyobain dulu yang gratisnya refer teman-teman kerja mereka di situ ketika mereka mendapatkan efek positifnya baru mereka kayak minta ke perusahaannya eh tolong beliin gue Slack yang premium karena gue gak bisa nih cuma 30 hari doang itu sebenarnya model growth itu sebelum sekarang ada sales teamnya gitu-gitu jadi ini salah satu example so-produk karena Slack kan sekarang tinggi banget udah IPO juga bahkan kemudian Calendly kalau ada yang tahu mengenai Calendly mungkin rekruters di sini pernah pakai untuk menentukan jumlah kalender dimosong ke dimana dia start dari user pain yang clear gimana sih cara nge-sync between dua kalender yang gak bisa lihat satu sama lain karena mungkin kalau gue sama rekruter kan pas akhirnya rekruter gak bisa di kalender gue gue gak bisa di kalender dia easy onboarding for a difficult to design product kalau kalian sekarang pakai Zoom kalian pernah nyobrol untuk bikin invite calendar pakai Zoom tahu susah banget gimana caranya bikin invite jadi ini sebenarnya onboardingnya cukup easy terus terakhir adalah great UX untuk user-nya Calendly ketika mereka membuat memakai produk tapi juga non-users-nya yang nge-klik link-nya si user jadi orang yang udah pakai ngerasa oh enak ya pakai Calendly tapi klien-nya yang nge-klik link-nya si user tersebut juga eh kayaknya gue bisa pakai dan itu yang menjadi kayak growth-nya besar dari produk itu sendiri gak ada marketing gak ada SEO gak ada apa just from people actually using the product buat terakhir Spotify we know what Spotify is ada free tier of course tau Facebook fans yang Facebook fans itu lagi dengerin apa sih gitu itu sebenarnya adalah kayak contoh dari oh kita juga apa namanya ada efeknya kalau gue invite orang lain kita bisa socially kita bisa socially socially interact dengan musik dan mereka bikin Spotify rap mungkin kalian tahu yang tiap tahun itu kayak di sini gue tahu apa aja itu user generated content itu sama kayak itu mahal banget kalau ada orang yang nge-share kayak gituan ke Instagram-nya mereka gue sebagai pengguna Apple Music kayaknya sangat-sangat ter apa namanya ter ter appeal banget setiap kali temen-temen gue itu nge-share Spotify rap mereka pada Instagram mereka gitu ya dan terakhir ini sebuah Neobank Indonesia Bank Neocommerce mereka bisa satu feature aja yang gue mau highlight yang menepi entire product mereka bisa nerima duit dari bank-bank lain menggunakan virtual account bank-bank lain juga jadi ini nge-erase friction dari akuisisi uangnya saldonya itu kalau misalkan bank-bank lain ini kan biasanya kalau yaudah lo bisa daftar dengan mudah tapi untuk dapetin saldonya kan harus banyak 6.500 misalkan kalau pakai Neobank itu enggak jadi ini memang sebuah product feature yang lead into growth gue gak di-endorse sama Neobank ini of course tapi kalau misalkan kalian tertarik dan butuh referral code ada gue silahkan ke DM aja aku pikir itu ya untuk sumber product lead growth itu nge-replace sales lead growth untuk bisnis bukan sama dengan try before you buy they rely on product market fit immediate time to value and great to X dan itu enable sebuah flywheel model of sales yang dimana itu akan nge-leverage customer satisfaction jadi bisa acquire even more acquire even more customers acquire even more revenue from existing customers ya jadi itu mengenai submission of product growth ini sorry gue sangat-sangat over time tapi thank you and let's keep in touch on LinkedIn if you guys